Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kita akan membahas mengenai pengertian pertumbuhan dan perkembangan Materi ini untuk kelas 12 SPA KD 3.1 Mari kita bahas materinya Apa sih itu pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan Pertumbuhan dan perkembangan sendiri merupakan salah satu ciri makhluk hidup Dimana makhluk hidup bisa dikatakan hidup apabila dia mengalami yang namanya ciri tumbuh dan berkembang So, apa bedanya antara tumbuh dan berkembang Pertumbuhan merupakan suatu proses Pertambahan di sini ada ukuran Bisa juga pertambahan volume dan pertambahan jumlah sel Dimana antara ukuran, volume, dan jumlah sel itu sifatnya irreversible atau kita tidak bisa kembali ke ukuran yang semula Nah, karena dia bersifat irreversible Berarti ukuran volume dan jumlah sel itu bisa dinyatakan dengan angka Dinyatakan dengan angka Dan tidak mungkin berat tubuhnya atau ukurannya itu bisa kembali lagi ke ukuran yang semula Contohnya, pada saat masih di fase pertama ini telur Telur itu akan mengalami pertumbuhan Dimana telur yang masih belum ada embryonya ini beratnya mungkin kurang dari 10 gram Nah, setelah dia sudah ada embryo Dia beratnya bisa lebih dari 10 gram Nah, telur yang sudah ada embryonya ini tidak mungkin bisa kembali lagi kosong Nah, kalau sudah ada embryo Otomatis embryo ini akan berkembang akan tumbuh lagi Dimana ada proses perkembangan juga di dalamnya Jadi, sebenarnya proses pertumbuhan dan perkembangan ini berjalan bersama-sama Dia tidak terpisah sendiri-sendiri Nah, keluarlah anak ayam Anak ayam ini sewaktu lahir mungkin beratnya adalah sekitar 50 gram Nah, lalu ketika dia sudah mengalami fase dewasa Nah, ketika sudah menjadi ayam jantan dan betina dia mungkin beratnya adalah sekitar 1,5 kilo untuk satu individunya Nah, dari sini ukuran 1,5 kilo ini ketika dia mengalami proses pertumbuhan dia tidak akan mungkin lagi pertumbuhan selanjutnya akan kembali lagi ke ukuran semula Itu adalah konsep dari pertumbuhan Jadi, dia bersifat irreversible atau tidak bisa kembali ke bentuk yang semula Dan dia dinyatakan oleh angka Sedangkan, untuk konsep dari perkembangan sendiri perkembangan merupakan suatu proses menuju suatu keadaan yang lebih kompleks dan dewasa Jadi, bagian tubuhnya yang pertamanya tadi telur dia menjadi embryo Nah, telur menjadi embryo ini adalah proses perkembangan Kenapa? Karena telurnya sudah dibuahin sudah diiramin oleh betina lalu muncul yang namanya embryo ini Nah, embryo ini dia akan berkembang dan nantinya akan menetes menjadi anak ayam Nah, anak ayam ini dia organ reproduksinya ini belum sempurna Belum mengalami proses yang namanya pendewasaan Fungsi organ reproduksinya belum semakin matang Tetapi, seiring bertambahnya umur anak ayam ini mengalami proses pendewasaan Nah, proses pendewasaan ini ditunjukkan dengan setelah berfungsinya organ reproduksi dan dia siap melakukan proses reproduksi Nah, dari kedua hal ini menyatakan bahwa yang namanya perkembangan itu dia sifatnya itu dia menuju ke dewasaan ya dan dia bersifat kuantitatif, eh kualitatif Nah, perbedanya itu Nah, pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup itu merupakan hasil interaksi antara faktor yang ada di dalam atau faktor internal yang ada di dalam tubuhnya dan juga faktor yang ada dari luar atau faktor eksternal yang berhasil dari luar tubuh Nah, itu merupakan salah satu konsep dari pertumbuhan dan perkembangan yang sejatinya merupakan salah satu ciri-ciri organisme dikatakan hidup Nah, kita akan lihat ya perbedaan dari keduanya ini mari kita bahas satu persatu Nah, dari grafik ini menunjukkan bahwa manusia itu sudah mengalami pertumbuhan dari dia lahir salah satunya adalah KMS atau kartu menuju sehat pada saat bayi lahir akan dipantau bagaimana tingkat pertumbuhannya dimana yang dipantau adalah grafik dari berat badan tubuhnya kenaikan bebe selama masih ada di jalur yang hijau ini berarti dia masih dalam keadaan yang masih normal walaupun ada pasang turutnya ini naik dan turunnya tetapi disitu memperlihatkan bahwa adanya garis pertumbuhan Nah, contohnya pada saat dia lahir dia terlahir dengan berat 3 kilo lalu dia akan tumbuh beratnya juga menjadi 3,3 di bulan April menjadi 4,7 lalu menjadi 6 menjadi 6,6 menjadi 6,6 bahkan ada yang sempat turun Nah, turunnya ini kita lihat Nah, ternyata kalau turunnya ini tidak banyak berarti dia ada pada fase dia tidak naik berat badannya jadi bukan masalah dia tidak mengalami pertumbuhan atau tidak gitu ya Nah, selanjutnya konsep perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan tadi ya karena yang sejatinya pertumbuhan itu dapat diukur oleh karena itu dia bersifat kuantitatif 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 atau kuantitatif atau dia bisa dinyadakan dengan angka dan karena dia bersifat kuantitatif ini sehingga dia tidak bisa kembali ke bentuk yang semula dia tidak bisa kembali ke ukuran semula ya ke ukuran semula Nah, hal ini ditanyai dengan ketika kita bertumbuh kita melakukan pertumbuhan adanya perubahan jumlah dan ukuran yang ada di dalam tubuh kita Nah, selanjutnya tadi ya bisa dinyadakan dengan angka dan grafik contoh dari pertumbuhan sendiri itu adalah misalnya adanya pertumbuhan tinggi tanaman Nah, di sini diberikan skema adanya contoh pertumbuhan tinggi batang pertumbuhan tinggi batang pada tanaman Nah, di situ diperlihatkan bahwasannya kecamba ini mengalami pertumbuhan tinggi batang yang sebelumnya adalah 0,5 cm dia bisa menjadi 1,5 cm selanjutnya dia bisa menjadi sekitar 2,5 cm Nah, di sini menandakan bahwa adanya suatu grafik yang bisa mewakilkan bahwa tanaman ini ketika mengalami pertumbuhan dia terjadi peningkatan tinggi badan atau tinggi batangnya Nah, contoh lain dari pertumbuhan sendiri itu adalah yang pertama bertambahnya diameter bertambahnya diameter batang yang kedua adalah bertambahnya panjang akar panjang akar itu bisa diukul ya selanjutnya bertambahnya jumlah daun jumlah daun nah, ini menunjukkan bahwa betul di dalam tubuh makhluk hidup baik itu tumbuhan baik itu manusia maupun hewan bahkan punji monera protista semuanya itu mengalami pertumbuhan kenapa? karena dia memperlihatkan bahwa ada perubahan jumlah di dalam tubuhnya ketika dia mengalami pertumbuhan bahkan bukan cuma jumlahnya saja yang berubah ukuran badannya pun akan berubah bisa berat badannya atau diameter tubuhnya dia akan bertambah karena dia mengalami pertumbuhan di dalam tubuhnya selanjutnya apalagi perbedaan perkembangan kalau tadi pertumbuhan dia bersifat kuantitatif maka pada proses perkembangan dia sifatnya adalah kualitatif atau dia tidak dapat diukur tidak bisa dinyatakan dia tidak bisa dinyatakan dengan angka dinyatakan dengan angka untuk perkembangan so apa yang terjadi pada saat perkembangan ini yang terjadi adalah perubahan menuju tingkat kedewasaan atau pematangan fungsi-fungsi organ pada tubuh mereka nah perkembangan ini merupakan fungsinya ini perkembangan ini dia adalah proses perubahan yang menyertai pertumbuhan jadi selain tumbuh dia juga pasti akan berkembang jadi ketika tumbuh proses selanjutnya adalah dia akan berkembang ketika tumbuh selnya bertambah banyak nah sel itu akan mengalami proses-proses pendewasaan bukan menjadi sel anak terus sepanjang waktu sampai nanti kita meninggal tidak tetapi sel itu memiliki proses selanjutnya proses mematangan ke fase berikutnya nah selanjutnya yang namanya perkembangan itu juga merupakan proses perubahan bentuk dan tingkatnya jadi bentuknya itu akan berubah yang tadinya bulat dia akan mengalami proses pendewasaan atau yang kita sebut juga proses diverensiasi sel perubahan tingkat histogenesis sel ada organogenesis atau dia proses perkembangan organ dan proses gametogenesis atau proses pendewasaan organ-organ yang menghasilkan sel gamet seperti menghasilkan sperma pada sistem reproduksi laki-laki dan pendewasaan pada sistem reproduksi perempuan ketika kita lahir kan sistem reproduksinya belum bisa berkembang ya kan kita belum bisa memiliki anak ketika kita melakukan proses reproduksi kenapa? karena fungsi reproduksinya belum berkembang di situ belum terjadi yang namanya proses pendewasaan atau proses gametogenesis gitu ya nah sekarang kita akan bahas soal disini ada dua soal kita akan bahas soal yang nomor satu pengertian perkembangan nah disini yang kita minta adalah perkembangan nah kalau sudah minta perkembangan so yang sudah kita tahu dia sifatnya adalah kualitatif lalu lanjut dia merupakan proses pendewasaan atau pematangan yang harus kita lihat adalah kata kunci ini so yang tidak akan kita pilih itu apa ya kan yang tidak kita pilih adalah yang A pernyataan A dia menyatakan perubahan jumlah nah kalau sudah mengatakan perubahan jumlah so dia merupakan pertumbuhan jadi pernyataan ini menunjukkan adanya pertumbuhan pertambahan yang dapat diukur nah adanya pertambahan nah disini lagi ada kualitatif so ini bukan merupakan perkembangan yang kita cari perkembangan apa sih nah yang B itu juga menunjukkan pernyataan dari pertumbuhan nah untuk yang C itu betul proses menuju tercapainya proses pendewasan jadi jawabannya untuk yang B itu adalah C kenapa tidak yang D nah tersebaratnya populasi secara meluas ini merupakan nah ini merupakan perubahan lingkungan atau sifat-sifat dari ekologi tidak ada kaitannya dengan perkembangan selanjutnya kenaikan volume betul sih ada kenaikan volume tapi diukur dengan auksanometer auksanometer ini untuk mengukur yang namanya kadar hormon auksin yang auksin yang ada di dalam tubuh tumbuhan jadi dia tidak ada kaitannya dengan proses pertumbuhan dan perkembangan dia hanya mengukur yang namanya hormon auksin atau hormon pertumbuhan yang ada pada tanaman yuk kita bahas yang nomor 2 pada nomor 2 disitu kita disuruh menganalisis dalam perkembangannya bahwasannya tumbuhan itu dalam waktu ke waktu akan mengalami pertambahan besar nah pertambahan ukuran iya betul yang namanya sel ketika tumbuh dia akan mengalami pertambahan besar nah umumnya disebabkan oleh apa nah ingat kalau dalam perkembangan dalam perkembangan tumbuhan pada perkembangan tumbuhan ini akan terjadi yang namanya tiga fase dia akan terjadi tiga fase yaitu satu yang namanya pembelahan sel yang kedua yang namanya pembesaran sel yang ketiga yang ketiga adalah fase diferensiasi sel apa sih perbedaan dari tiga fase ini nah mari kita bahas ketika terjadi proses pembelahan sel otomatis dia akan terjadi proses pertambahan jumlah yang dari satu jadi dua yang dari dua jadi empat itu otomatis kan dia terjadi yang namanya proses pertambahan sel dia akan jadi yang namanya pertambahan jumlah jumlah sel nah yang disini yang menjadi fokus adalah proses tumbuhan itu berwaktu mengalami pertambahan besar kalau pertambahan besar disini berarti terjadi proses yang namanya pembesaran sel nah proses pembesaran sel ini yaitu proses pertambahan ukuran nah yang tadi selnya ini sudah bertambah bertambah jumlahnya selanjutnya sel tersebut ukuran sel anak ini akan menjadi semakin besar ya kan pertambahan ukuran ukuran sel anak yang tadi yang baru nah pertumbuhan ukuran sel anak ini akibat dari adanya penambahan substansi material terjadi penambahan substansi material yang ada di dalam selnya pertama substansi material yang ada di dalam sel so untuk hal ini untuk nomor 2 itu ada kaitannya dengan fase yang kedua pada proses perkembangan tumbuhan nah ini ya fase perkembangan pada tumbuhan jadi jawabannya kira-kira yang mana nih antara A B C dan D jawabannya yang pasti adalah bukan A ya pertambahan besar dan banyak pertambahan besar dan banyak itu merupakan proses bisa saja pembelahan ya kan kalau pertambahan besarnya nanti dia menentukan bahwa dia mengalami pembesaran sel tapi pembesaran sel sendiri itu akibat adanya bertambah banyaknya sel yang ya bertambah panjangnya sel yang ada di dalam jaringan atau bertambah panjangnya sel di dalam jaringan pembesaran yang berpanjang sel dan penebalan di misal tadi yang mengalami pertambahan besar berarti dia karena adanya pertambahan jumlah sama bertambahnya ukuran jadi jawabannya adalah yang ini ya maaf maaf tadi ini tadi saya saya mengeret jawabannya jawabannya adalah yang A untuk pernyataan yang nombor 3 kenapa ketika kita mengalami proses pertambahan besar berarti disitu ada pertambahan jumlah sel serta adanya pertambahan substansi material yang ada di dalam sel so apa itu pengertian dari diferensiasi sel yang belum kita tahu ini diferensiasi sel itu merupakan perubahan sel-sel jadi proses pembawasan sel itu ya proses pematangan sel-sel intinya pematangan fungsi sel fungsi sel menjadi lebih spesifik lagi gitu ya itu merupakan proses diferensiasi sel oke itu salah satu pembahasan dari pengertian dan pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan konsepnya tadi yang pasti kesimpulannya adalah pertumbuhan itu dia bersifat kuantitatif dan dia bisa dinyatakan dengan angka serta grafis nah dia bersifat irreversibel atau tidak bisa kembali ke ukurannya semula karena apa karena adanya perubahan jumlah dan ukuran yang ada pada tubuh suatu organisme sedangkan untuk perkembangan itu dia tidak dapat diukur dengan angka sehingga dia bersifat kualitatif menunjukkan kualitas kualitas apa kualitas perubahan menuju tingkat pendewasaan tubuh atau pematangan fungsi organ pada tubuh suatu organisme nah di dalam perkembangan sendiri itu biasanya terjadi perubahan perubahan proses-proses seperti apa diferensiasi sel histogenesis organogenesis dan proses gametogenesis nah itu merupakan konsep dari pertumbuhan yang berkembangan saya rasa fitur apabila ada saran dan konsep saya yang saya akan berkomentar ya terima kasih wassalamualaikum wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih